Tapi sejauhnya tanpa pintu pun banyak yang main gak sih? Bagi gue ada pintu ya Halo semuanya, balik bersama gue Dio Firdaus di GG Info Kali ini kita akan memecahkan masalah yang sudah lama dipertanyakan Jadi selama ini itu selalu jadi bulan-bulanan para player battle royale lainnya Karena Free Fire gak punya pintu Bilang, kok battle royale gak punya pintu kok gak ada pintunya Game kentang segala macem dah, pokoknya itulah Akhirnya terpicu lah sebuah peperangan dingin Antara player Free Fire dan PUBG Dan sekarang gue akan memecahkan misteri itu Karena akhirnya misteri ini terpecahkan Tapi sebelum gue menuju jawabannya Jangan lupa juga untuk like dulu dan subscribe Nyalakan lonceng supaya gak ketinggalan berita-berita seputar dunia gaming lainnya Kalau udah semua, kita langsung masuk ke jawabannya Jadi, dilansir dari EXP Siadaan eksistensi pintu ini pada game Free Fire Adalah gak lebih, gak kurang karena masalah penghematan dana Jadi Free Fire ini tuh dibuat dengan budget terbatas Tapi punya target yang tinggi Nah, jadinya tuh si pengembangnya ini juga kayak gak mau ambil pusing gitu kan Karena kalau lu pikir-pikir, dengan adanya satu elemen pintu ini Itu sebenarnya banyak banget cara harus diubah Kayak animasi karakternya buka pintu, suara pintu, animasi pintunya, refleksi bayangan pintunya Itu bakal makan dana banyak juga gitu kan Makanya elemen pintu itu gak dipikirin sama sekali sama developer dari Free Fire itu sendiri Dan alasan yang kedua adalah karena objek pintu dikenal sebagai satu objek di game yang paling banyak bugnya Bahkan sekelas game Rainbow Six Siege atau R6 saja itu sering banget pintunya itu menyebabkan bug yang merugikan player gitu kan Kayak misalnya bug, kayak pintunya itu gak hancur kalau ditembak Atau karakternya tiba-tiba nembus kalau kita ketama pintu Itu bug-bug yang menurut mereka tuh cukup merugikan dan ya gak layak untuk dicoba gitu Makanya sampai saat ini Free Fire memilih untuk gak adain pintu gitu kan Meskipun udah Free Fire Max gitu Kalau menurutmu gimana? Ini sebuah alasan yang lu tunggu-tunggu atau emang lu udah tau gitu alasannya tuh karena penghematan? Jadi emang sebenernya Free Fire-nya game remaja terendah tapi targetnya tinggi jadi akhirnya terbentuk lah Free Fire Tapi sejauhnya tanpa pintu pun banyak yang main gak sih? Dari gue ada pintu ya? Oke, segitu aja berita seputar Free Fire, kenapa gak ada pintunya ya kan? Like video ini kalau lu suka, share ke teman-teman lu, siapa tau mereka gak tau kenapa Free Fire sampai sekarang kagak ada pintunya Subscribe channel ini supaya lu gak ketinggalan berita-berita seputar dunia gaming lainnya Pampir ke miras kita, ada IG, ada Facebook, TikTok, Twitter juga ada sekarang, udah 4 tuh, bener-bener banyak Kalau udah semuanya, nama gue di video-video, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya Stay Gaming! Sub indo by broth3rmax